Intro Sementara itu perharaan antara Billy Syaputra, Hilda Fitria dan Chris Hatta, pekan ini kembali melutup panas. Sempat tak terima jika gugatan pembatalan pernikahan yang ditolak oleh pengadilan agama Bekasi, pekan ini Hilda Fitria bangkit dengan jurus dan takting baru. Hilda menggandeng pengacara baru untuk melakukan upaya banding atas putusan pengadilan agama Bekasi, lengkap dengan bukti-bukti baru. Bukti baru itu nanti dilihat lah ya, karena itu terkait dengan persoalan banding dan memori banding ya, apa yang kami tuangkan dalam memori banding ya itu nanti kita lihat. Tapi soal data-data ya kami juga mendapatkan data, dalam artian ada hal-hal yang perlu kita luruskan ya, jadi yang kita perlu kita luruskan itu sebetulnya sampai detik ini timbul tanda tanya buat kami semua, sebetulnya siapa sih walinya? Karena orang tuanya masih ada, ini wali siapa? Wali nasab kah? Wali hakim kah? Tidak hanya serius melakukan langkah banding di pengadilan agama, jurat pelaporan hukum yang kompak dilakukan Hilda, Billy Syaputra dan Ramawati Ibunda Hilda pun juga ketat serius dipantau oleh pihak Hilda. Ya, melaporkan kerisata dengan 4 pasal sekaligus, mulai dari pasal 3.10 dan 3.11 KUHP tentang pencemaran nama baik, hingga pasal 3.32 KUHP, juga pasal 2.6.3 tentang pemalsuan dokumen, kabarnya pihak Hilda pun juga tengah menyiapkan bukti-bukti baru yang mampu menjerat kerisata. Tak main-main, pasal 3.32 KUHP tentang membawa lari anak di bawah umur yang dilaporkan Ramawati Ibunda Hilda, bahkan mengandung ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Menabur jala sejumlah pasal dengan ancaman hukum serius, mungkinkah Hilda berniat menyerat kerisata sampai mulut sel penjara? Kalau seseorang telah menyebabkan seseorang terhina, tercemarkan, atau terfitnah, ya dia punya hak untuk lapor. Dan itu sangat mendiskreditkan dia sebagai seorang wanita. Setelah kan baru saja melapor, jadi proses itu kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penyidik kepolisian Polda Metro Jaya yang menangani. Jadi dia pasti akan memproses setiap laporan untuk mencari apakah ada sebuah tindak pidana. Setelah ada tindak pidana, nanti dicari siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana tersebut. Itu namanya proses penyidikan. Nah setelah itu baru nanti ditetapkan siapa yang menjadi tersangka. Sejumlah kabar terhangat dari jagat hiburan dan tengah ramai diperbincangkan akan hadir dalam Hotshot Seru berikut. Pasca dihugat cerai Vicky Prasetyo, seperti apakah curahan hati Angel Elga lewat akun sosial media miliknya? Bagaimana pula potret kemesran Jessica Iskandar dan Richard Kyle menikmati keseruan liburan mereka di Afrika Selatan? Sementara itu, seperti apakah perjuangan mat solar melawan penyakit stroke yang menyerangnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Hotshot Seru berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.